Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di konteks selanjutnya ini saya akan meneruskan untuk studi aliran daya dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu metode Newton-Labson dimana metode Newton-Labson ini lebih efisien dan praktis daripada metode proceder dalam penggunaan rumus dan pengolahan untuk mencari aliran daya atau rujuri daya yang terdapat pada sistem penekalitrik sebelum itu kita harus mengingat dulu untuk video kemarin bahwa Yibbas ini digunakan seterusnya nantinya ini bisa digunakan untuk metode go-saddle juga digunakan untuk Newton-Labson nantinya atau pass the hopper pada video sebelumnya Yibbas ini diolah menggunakan go-saddle seperti berikut persamaannya dalam bentuk programnya Yibbas itu di metode bentuknya seperti ini terus konversi dari go-saddle bersama ini nantinya di metode berubah menjadi seperti ini oke kita lanjut kita akan membahas dua Newton-Labson disini selanjutnya Newton-Labson ini merubah bagian real atau imagine itu menjadi polar pola nantinya jadi harus menggunakan kalkulator komplek seperti pada video sebelumnya disini dijelaskan konversi imajinat ke polar polar ke imajinat disitu bisa dikonton video sebelumnya cara menentuknya gimana atau menggunakan aplikasi kalkulator komplek yang nantinya terdapat pada disini di bawah disini dijelaskan bahwa P dan Q disini menggunakan real imajinat nantinya dirubah menjadi seperti ini jadi menentukan delta P sama delta Q ini cukup spesifik disini P1 spek sama P1 terus delta Q sama dengan P1 spek min P1 disitu jadi harus teras disini semuanya terus bentuk dari Y bassnya khusus Newton Lapsan itu berbeda dengan Glow Saddle dimana kalau Glow Saddle bentuk Y bassnya nantinya hanya melahili Y saja tapi untuk kalau Newton Lapsan itu sudah mewakili P dan Q disini nah jadi koefisien matriknya bentuk seperti ini nanti dimana H ini sama dengan J1 atau J2 disini J3 dan J4 untuk tetanya sendiri ini bisa menjadi simbol Newton disini nah dan ini yang bisa dipakai adalah kalau misalkan ini pakai simbol Newton disini maka delta V saja disini bisa dipakai terus lanjut menentukan internastik Jakobian dengan hitungan koreksi disini sudah ada jadi disini menghitungnya seperti ini pada posisi-posisinya sendiri lanjut nah disini menentukan nilai baru dari T A P I jadi yang banyak digunakan disini yaitu konversi konversi P sama dengan ke pola yang banyak yang banyak dipakai untuk meter napsa langsung ke contoh soal disini ada tiga bas yaitu bas 1 dengan sering 1,05 0 derajat disini dan bas 2 dengan 256,6 MW gigawat dan 110,2 LPA disini perlu diketahui bahwa 12 12 disini 0,0 plus j0,0 Z Z 13 disini 0,01 plus j 0,02 terus untuk Z 23 disini yaitu 0,0 125 plus j 0,05 soalnya seperti ini terdapat sistem tenaga listrik 3 bas ditunjukkan pada tempat das pembangkit yaitu seling bas pada bas 1 bas ayung yaitu 1,6 1,05 PU jadi satuannya ini PU terus bas bebannya ada di bas 2 dan bas 3 impedansi saluran per unit 100 megavolt ampere jadi per unit ini 100 megavolt ampere dasar dasar kejangannya disitu nah terus suspensi muatan pada saluran diabaikan disini tentukan ada yang daya dengan metode Newton Opson dengan menggunakan padlet nah disini kita mencari SGH dulu SGH2 sama SGH3 yang ada di bas 1 S di bas 2 sama S di bas 3 caranya yaitu dengan disini P plus plus Q disini jadi ini A nya ini J nya dibagi dengan dasar 100 dasar per unit disini semuanya seperti itu jadi hasilnya untuk S2 S3 nya itu min 2,566 min J 1,10 2 BU terus untuk S3 nya min 1,386 0 min J 0,452 BU kita lanjut ke program metode nya bagaimana nantinya kita sudah membuat program program kita buka metode nya disini sama seperti kemarin jadi penggunaan sel-sead lakukan adres program kita tentukan epsilon pertama yaitu 0,001 X nya 1 seperti yang tadi Z nya sudah diketahui sekian kita tinggal konversi nya menjadi Y disini yang restrasi nya terus membuatnya menjadi YBAS disini nah YBAS disini jadi sudah ada mengikbalikannya Y12 jadi min Y12 YBAS nya terus lanjut penentuan sudut disini jadi dalam penentuan sudut disini ada 1 1 sampai 3 3 disini jadi kan ada 3 BAS jadi 3x3 penentuan sudutnya ada Atan IMEG Y11 dan RIN jadi penentuannya bilangan real sama IMEG disitu untuk beban per unit S2 sama S3 nya sudah kita hitung tadi kita lanjut ke BAS 1 sebagai selengkas diketahui sekian dan tanya kita anggap 0 semua nitrasi kita mulai dari 0 kita buat bagiannya disini masuk kepsular kita buka programnya kita disini untuk jadi pada menghitungan daya disini kita menggunakan program sendiri jadi harus membuka program itu perhitungan kita harus membuka web X lebih besar sama dengan epsilon nantinya jadi sekarang kita menghitung S1 berapa S1 2 berapa sama S21 disini kita sudah memenuhi menemukan SDA SDB nya kita buat variable seperti itu sampai SDF disini P nya nah ini P P harga harga daya aktif dan reaktif pada bus 2 dan bus 3 nantinya nah ini elemen matrik yang sudah saya tampilkan untuk khusus matrik dalam bentuk matrik bagaimana nantinya ini seperti ini nantinya untuk program di matriknya terus kita lanjut ke sisa daya kita sudah ketemu disini disini lanjut ke delta 2 delta 2 kita tambahkan dengan delta X disini V2 V2 plus delta X lanjut Vcom Vcom 2 disini langsung ABS delta 2 plus di sini delta 2 nah disini yang dicari itu adalah S1 S12 sama S21 jadi arusnya itu harus ditulis disini jadi nanti untuk program yang membedakan nantinya ini nanti dalam mencari ini nanti yang membedakan jadi misalkan dari bas 23 ya berarti nanti I23 disini sama Y23 V nya berubah lagi nantinya nah disini konjugit berarti balikannya nantinya berarti E12 lanjut kita lihat V1 disini sudah membuat program V2 pangkat 2 disini sampai SD sampai SD jalan SD C S daya kompleks pada babas 1 V min E kali Q1 kali 100 kita lanjut ke X ABX E B3 jadi disini F print nya itu bentuknya iterasi jadi ada akhiran yang di display S1 S12 sama S21 ini lanjutan untuk lanjutan yang pertama kita disini menghitung untuk sama ini program dari awal sama cuma kita nantinya membedakan kita menghitung S13 sama S31 dan S23 yang membedakan nanti kita buka programnya disini yang membedakan untuk ini yang membedakan adalah ini yang membedakan ini jadi kan yang dicari S13 S31 sama S23 jadi kita harus buka disini ini yang membedakan yang program tadi jadi programnya harus diulang dikatakan sistemnya berbeda disitu lanjut ke dua disini disini sama sama juga dikatakan program yang berbeda disitu jadi harus buat sendiri-sendiri sistemnya jadi disini mencari S23 dan SL12 dan SL13 rugi-rugi disini menentukan rugi-rugi jadi sama disini yang membedakan cuman pinya disini dalam menentukan rugi-rugi kita harus mengetahui ini jadi SL ini nantinya akan sudah dihitung S12 sama S21 misalkan mencari SL12 jadi harus ditambahkan disini untuk menentukan rugi-rugi sama juga dengan SL13 kita lanjut yang lanjutkan yang ketiga disini untuk yang ketiga ini mencari SL13 jadi programnya cuma SL13 bukan untuk mencari daya tapi SL13 saja SL23 disini kita lanjut disini 23 jadi kita rugi-rugi menggunakan 23 bukan 1 3 jadi 23 disini SL23 plus 32 jadi programnya itu harus diulang disini tidak bisa sendiri-sendiri kalau mencari tidak bisa mencari bersama harus sendiri-sendiri jadi dari awal yang diketahui terus ditaruh kita kita buat program dasarnya nanti jawabannya kita buka sendiri nanti begitu juga untuk membuat daya yang lain atau yang lain seperti kalau kita run section disini kita buka komen window nya seperti ini jadi di komen window disini pada iterasi 1 S1 nya ini tambah kebawah nilai untuk nilai i nya disini tambah kecil disini tambah kecil untuk S1 sedangkan untuk S2 disini nilai i tambah besar dan S21 disini nilai i disini tambah besar juga disini kemungkinan karena S1 itu seling bas dan S2 dan S21 itu adalah bukaan disini nah kita lanjut pada seluruh 13 31 dan 23 ini yang kita cari hanya yang sambung serga kalau misalkan tidak terdiri 14 atau tidak jadi nilai 0 disini nah ini sudah ketemu sekian terus yang ditanyakan rugi-rugi kan juga nah rugi-rugi kita ketemu rugi-rugi yang berapa jadi dayanya rugi-rugi itu adalah pada 12 12 disini rugi-rugi nya 8,5 di iterasi ketiga 8,5 plus 17 terus SL 13 disini rugi-rugi nya 5 plus 15 disini 15 ini terus yang di SL 23 disini iterasinya 0,8 sampai plus 1,6 disini jadi kalau diiterasi mungkin epsilon nya semakin besar kita coba epsilon nya kita ubah untuk mengetahui apakah semakin besar atau semakin kecil setiap iterasinya kita tambahkan 0 epsilon nya disini tone section masih belum berubah disini kita tambahkan kembali kita tambahkan jadi kita tambahkan 0 6 kali kita coba ternyata yang berubah disini untuk slang bus aliran daya disini sudah berubah jadi ada 4 ada 4 iterasi disini nah yang lainnya ada 3 iterasi nah ada 4 iterasi disini jadi ini hanya merubah yang ini saja kenapa karena ini berbeda berbeda iterasi saya hanya merubah yang khusus S1 S12 dan S21 kalau misalkan ingin merubah yang yang S13 atau S31 disini harus dirubah juga jadi ada program sendiri disini ya untuk silonnya jadi tidak bisa dijadikan satu disini diketahui bahwa semakin diiterasi disini dayanya untuk sering bus disini semakin bisa disini terus untuk S12 dan S21 disini tetap sama jadi ini mungkin sudah binat sekian dari saya kalau misalkan membutuhkan MPAT atau BPT saya taruh di link deskripsi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih